Al-Fatihah 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 Setan-setan yang pembangkang dibelenggu Maka Kesempatan beramal lebih besar Semangat Lebih besar Kemudian Pahala lebih besar Sehingga wajar Kalau sudah selesai Ramadan Masuk hari raya Ucapannya adalah Taqob balaullahu minna wa mingkum Salihal a'mal Semoga Allah menerima dari kami Dan dari kalian Amal-amal yang baik Nah Berangkat dari makna ini adalah Mumpung masih Ramadan Meskipun di akhir Maka Kesempatan itu digunakan Sebaik-baiknya untuk beramal Gunakan sebaik-baiknya Untuk beramal Kemudian yang kedua juga Dari makna tersebut adalah Orang mulai sekarang itu mikir Ya Nanti kalau dia keluar Ramadan Apakah dia itu harapan Atau sesalan yang ada Jangan sampai setelah Ramadan Yang ada hanya penyesalan Saya belum sempat Untuk beribadah dengan baik Pada bulan Ramadan Saya belum sempat ini Belum sempat itu Karena sibuk ini Sibuk itu Nah jangan sampai itu Nanti terjadi Sebuah penyesalan Di akhir Ramadan Atau setelah Ramadan Pada hari raya Jangan sampai kita berhari raya Seperti Anak kecil Yang Dia itu Memang Alhamdulillah Allah memberikan Kelonggaran Pada hari raya Untuk diberikan Kelebihan Kelebihan Di dalam makan Pakaian Jangan sampai Seperti itu Kalau kita sudah Orang yang Sudah tua Sudah dewasa Hari raya kita Bukan seperti Kegembiraan Anak kecil Yang banyak Makanan Pakaian baru Misalnya Atau banyak Pemberian Dari Orang-orang dekat Atau punya Mainan baru Nggak Kegembiraan Ya Makna Hari raya Orang yang sudah Besar Ya Komuslimin Itu adalah Makna Rasa syukur Terhadap ibadah Yang telah dilakukan Dan juga Harapan Supaya Ibadah itu Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah begitu Jadi ini Nasihat Yang pertama Jadi kita Memanai Hari raya Idul fitri Sebagai Hari Syukur Bersyukur Karena telah Berita Fik untuk Beribadah Dan juga Berharap Ibadah kita Diterima Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata'ala Pada Al-Baqarah 185 Ketika Menjelaskan Tentang Hukum-hukum Puasa Diakhiri Dengan Firman Allah Subhanahu Wata'ala Dan supaya Kalian itu Menyempurnakan Bilangannya Dan kalian Mengagumkan Allah Atas apa Yang telah Diberikan Hidayah Kepada Kalian Dan supaya Kalian Bersyukur Supaya Kalian Menyempurnakan Bilangannya Ibadah Kalian Genap Kemudian Supaya Kalian Mengagumkan Allah Memuji Allah Terhadap Hidayah Yang telah Diberikan Kepada Kalian Dan Supaya Kalian Bersyukur Dan Supaya Kalian Bersyukur Nah Ada pun Harapan Ada Di dalam Ayat Berikutnya Allah Mengatakan Dan apabila Hembah-hembahku Bertanya Kepada Engkau Wahai Nabi Tentang Aku Maka Aku Dekat Aku Mengabulkan Doa Orang Yang Berdoa Kepadaku Mengabulkan Doa Doa Di sini Maksudnya Bisa Berarti Doa Ibadah Doa Masalah Artinya Kalau Orang Beribadah Kepada Allah Allah Akan Menerimanya Kalau Orang Berdoa Kepada Allah Akan Mengabulkannya Karena Allah Maha Dekat Ini Harapan Kita Pada Hari Raya Harapan Kita Kita Mohon Kepada Allah Agar Diterima Amal Soleh Kita Syaratnya Allah Mengatakan Maka Hendaklah Mereka Memenuhi Perintahku Dan Beriman Kepadaku Agar Mereka Memperoleh Kebenaran Jadi Itu Makna Hari Raya Ini Nasihat Yang pertama Memaknai Hari Raya Sebagai Rasa Syukur Dan Harapan Nah Bagaimana Yang Belum Genap Yang Belum Genap Segera Menggenapkan Nanti Setelah Hari Raya Misalnya Kemarin Pas Puasa Atau Ketika Bulan Ramadan Tidak Puasa Karena Safar Tidak Puasa Karena Haid Maka Menggenapkan Begitu Juga Yang Bayar Fityah Maka Segera Kalau Mampu Bayar Fityah Yang Memang Dia Wajib Bayar Fityah Tidak Wajib Puasa Seperti Orang Manula Orang Tua Tua Yang Sudah Tidak Kuat Puasa Atau Yang Sakit Bertahun Tahun Segera Itu Termasuk Kemudahan Yang Diberikan Allah Allah Mengatakan Yuridullahu Bikumul Yusra Wala Yuridub Bikumul Usra Allah Menghendaki Kemudahan Bagi Kalian Dan Tidak Menghendaki Kesulitan Jadi Segera Nanti Digenapkan Yang Belum Genap Meskipun Waktunya Longgar Tapi Segera Bersegera Lebih Baik Nah Nasihat Yang Kedua Yaitu Tentang Masalah Zakat Fitri Ada pun Fikih Zakat Fitri Telah Kita Sampaikan Atau Zakat Fitrah Atau Zakat Nafs Telah Kita Sampaikan Fikih Pada Kesempatan Yang Lalu Namun Satu Saja Permasalahan Yang Hendaknya Perhatikan Oleh Kaum Muslimin Ini Bukan Masalah Curiga Sama Orang Atau Suudan Bukan Tapi Ini Demi Kebaikan Kebaikan Orang Yang Berzakat Apa Itu Yaitu Supaya Orang Memastikan Bahwa Beras Yang Digunakan Berzakat Fitri Itu Betul Memenuhi Syarat Jadi Orang Yang Berzakat Fitri Hendaknya Memperhatikan Berz Yang Digunakan Untuk Zakat Fitri Itu Memenuhi Syarat Begitu Juga Dia Yakin Tahu Pasti Zakatnya Itu Disalurkan Ke Sasaran Yang Tepat Yang Pertama Berzanya Memenuhi Syarat Bagaimana Ya Tidak Cacat Menurut Masyarakat Layak Itu Yang Pertama Yang Kedua Dari Segit Takarannya Atau Kalau Dikonversi Timbangan Timbangannya Kita Katakan Tadi Ini Bukan Curiga Kepada Orang Yang dimaksud Orang Disini Saya Maksud Adalah Perdagang Beras Karena Disana Bisa 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 Ada Beras Kemasan Beras Kemasan Entah Itu 2,5 Kilogram Untuk Zakat Satu Orang Atau 5 Kilogram Untuk Zakat Dua Orang Atau Bahkan Ada Yang Kemasan 10 Kilogram Untuk Zakat Empat Orang Nah Maka Kita Memastikan Timbangan Memastikan Timbangannya Bisa Jadi Pedagang Tidak Tahu Menau Dia Tahunya Dari Supplier Ini Kemasan 10 Kilogram Harganya Segini Jual Segini Dia Dapat Untung Halal Tapi Bagi Kita Yang Mau Zakat Kita Beli Kemasan 10 Kilogram Misalnya Mau Kita Zakat Untuk 4 Orang Maka Harus Dipastikan Apakah Betul Timbangannya Itu 10 Kilogram Kalau Kurang 1 Kilogram Saja Jadi 9 Kilogram Nanti Dibagi 4 Tidak Ada 2,5 Kilo Berarti Kurang Zakatnya Kurang Dari 2,5 Kilogram Maka Harus Dipastikan Jadi Ini Bukan Untuk Curiga Orang Tapi Untuk Kebaikan Ibadah Orang Itu Sendiri Kebaikan Zakat Dia Jadi Dipastikan Timbangannya Memang Betul Genap 2,5 Kilogram Lalu 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 Kita Kita Bawa Sendiri Kenapa Kita Harus Titip Sesuai Kalau Ada Perlu Misalnya Tapi Kalau Ada Waktu Longgar Lebih Baik Kita Cari Orang Miskin Sekitar Kita Lebih Membuat Kita Kenal Dengan Mereka Dekat Dengan Mereka Itu Lebih Baik Daripada Titip Ke Orang Nah Itu Nasihat Yang Kedua Tentang Zakat Zakat Fitri Tentang Zakat Fitri Ya Ini Dipastikan Dipastikan Supaya Betul Betul Memenuhi Syarat Berasnya Dari Segi Kualitasnya Kemudian Juga Dari Sisi Timbangannya Kemudian Dari Sisi Objek Yang Diberi Mastikan Karena Itu Kewajiban Kita Sebagaimana Yang Sudah Kita Sampaikan Lalu Farod Rasulullah Rasulullah Telah Mewajibkan Soda Kota Fitri Soda Fitri Zakat Fitri Jadi Menjadi Kewajiban Bagi Yang Memenuhi Syarat Untuk Berzakat Dan Kewajiban Itu Ditunaikan Dengan Sebenarnya Dengan Sebaiknya Jangan Dipermudah Jangan Memudah Mudahkan Jangan Memudah Mudahkan Tapi Tunaikan Dengan Sebaik Baiknya Dilihat Dilihat Khusnudun Khusnudun Disini Adalah Khusnudun Yang Disertai Amal Khusnudun Yang Disertai Amal Jemaah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Kita Tahu Bulan Ramadan Begitu Besar Potensi Orang Meraih Pahala Potensi Orang Terhindar Terbebas Terampuni Dari Dosa Potensi Nanti Dia Mendapatkan Balasan Yang Begitu Besar Di Akhirat Maka Selain Beramal Juga Harus Diresertai Khusnudun Kepada Allah Supaya Tidak Masuk Bisikan Bisikan Setan Sehingga Orang Menjadi Berputus Asa Setelah Kita Beramal Atau Ketika Kita Beramal Sekalipun Meskipun Belum Selesai Ramadan Atau Setelah Selesai Ramadan Maka Kita Khusnudun Kepada Allah Karena Allah Tidak Akan Menyianyikan Kebaikan Tidak Akan Menyianyikan Kebaikan Meskipun Hanya Sedikit Sesungguh Allah Tidak Akan Menyianyikan Meskipun Hanya Seberat Darah Kalau Itu Berupa Kebaikan Maka Allah Akan Melipat Gandakannya Dan Memberikan Dari Sisinya Bahala Yang Besar Jadi Husnudun Kita Maksudnya Adalah Kita Beramal Atau Setelah Beramal Itu Disertai Dengan Keyakinan Allah Tidak Akan Menyianyikan Amal Kita Berdoa Kepada Allah Supaya Amal Tersebut Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Juga Amal Tersebut Kita Rasakan Pengaruhnya Bagi Kita Di Dunia Apa Maksudnya Kita Rasakan Pengaruhnya Kita Di Dunia Apa Maksudnya Kita Rasakan Pengaruhnya Bagi Kita Di Dunia Maksudnya Adalah Supaya Nanti Kedepannya Kita Menjadi Lebih Baik Supaya Kedepannya Kita Menjadi Lebih Baik Karena Kalau Orang Itu Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Yang Wajib Wajib Solat Wajib Puasa Wajib Zakat Yang Wajib Kemudian Ditambah Dengan Yang Sunnah Solat Tarawih Yang Mulail Sudakoh Yang Sunnah Kemudian Baca Al-Quran Ada Bulan Ramadan Nanti Kalau Orang Mendekat Kepada Allah Allah Akan Mencintainya Kalau Allah Sudah Mencintainya Maka Allah Akan Menjaganya Allah Akan Menjaganya Allah Akan Memberinya Petunjuk Allah Akan Melindunginya Nah Sehingga Husnudan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disamping Disamping Kita Itu Berharap Amal kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Juga Berharap Kedepannya Akan Berpengaruh Lebih Baik Bagi Kita Lebih Dimudahkan Kita Oleh Allah Dalam Kebaikan Kebaikan Berupa Amal Soleh Kebaikan Berupa Ilmu Yang Bermanfaat Kebaikan Berupa Kebaikan Orang-orang Di sekitar Kita Dari Keluarga Kita Dari Teman Kita Dan Lain Sebagainya Jadi Semoga Ini Nanti Ibadah Kita Alhamdulillah Dengan Taufik Dari Allah Pada Bulan Ramadan Nanti Diterima Oleh Allah Dan Memberikan Pengaruh Positif Untuk Kedepannya Untuk Hidup Kita Yang Kedepannya Semoga Lebih Baik Lagi Sebagaimana Kalau Orang Haji Mabrur Setelah Haji Menjadi Lebih Baik Itu Juga Ramadan Setelah Ramadan Menjadi Lebih Baik Nanti Ramadan Berikutnya Lebih Baik Lagi Keluar Ramadan Lebih Baik Lagi Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Sebagian Ulama Mengatakan Ramadan Sebagai Madrosa Pendidikan Jadi Pendidikan Setelah Lulus Dari Pendidikan Keluar Dari Pendidikan Ada Yang Kurang Kurang Nanti Dikoreksi Lanjutnya Menjadi Naik Derajatnya Jadi Lebih Baik Lebih Semangat Lebih Mudah Di Dalam Kebaikan Allah Ta'ala Alam Nasihat Yang berikutnya Yang keempat Dan ini Yang terakhir Yaitu Tentang Puasa Sawal Puasa 6 hari Di bulan Sawal Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Memberikan Kesempatan Selain Amal Yang wajib Juga Disana Ada Amal Yang sunnah Bagi Orang Orang Yang Dia Itu Mampu Dimudahkan Maka Silahkan Dia Menambah Dengan Amalan Yang sunnah Bahkan Dianjurkan Bahkan Sangat Dianjurkan Untuk Menambah Dengan Amalan Yang sunnah Solat Wajib Ada Solat Sunnah Ada Sodakoh Wajib Ada Ini zakat Infak Untuk Orang Yang Wajib Ditanggungnya Sodakoh Sunnah Ada Begitu Juga Puasa Puasa Wajib Ada Puasa Ramadan Kemudian Puasa Sunnah Juga Ada Nah Puasa Sunnah Ini Itu Ada Macem Ada Puasa Sunnah Yang Dia Itu Berulang Tiap Tahun Puasa Sunnah Itu Momennya Tahunan Contoh Puasa Arofah Tanggal Sembilan Sulhijjah Contoh Puasa Asuro Tanggal 10 Muharram Nah Termasuk Ini Puasa 6 hari Di bulan Sawal Itu Momennya Adalah Tahunan Ada Yang Momennya Bulanan Ya Contoh Puasa Ayamul Bit 13 14 15 Setiap Bulan Komarya Ada Ada Yang Mingguan Puasa Senin Puasa Kamis Dan Ada Pula Yang Harian Puasa Dawud Sehari Puasa Sehari Tidak Nah Itu Puasa Puasa Sunnah Ada Momennya Tahunan Ada Yang Bulanan Ada Mingguan Dan Ada Yang Harian Itu Tadi Puasa Dawud Nah Bagi Yang Kembali Kepada Puasa 6 Hari Di Bulan Sawal Puasa 6 Hari Di Bulan Sawal Bulan Sawal Kita Tahu Setelah Bulan Ramadan Tanggal 1 Sampai 29 Atau Sampai 30 Hanya Tanggal Satunya Tidak Boleh Puasa Karena Itu Hari Raya Idul Fitri Tidak Boleh Puasa Tidak Boleh Puasa Kalau Puasa Puasanya Tidak Sah Orang Yang Berdosa Meskipun Itu Puasa Kodok Tetap Tidak Boleh Hari Raya Tanggal 1 Sawal Tidak Boleh Puasa Lekapan Puasa Sawal Itu Kesempatannya Sepanjang Bulan Mulai Tanggal 2 Sampai Akhir Bulan Disunahkan 6 Hari Disunahkan 6 Hari Disunahkan 6 Hari Nah Puasa Sawal Ini Tidak Harus Mulai Tanggal 2 Dan Tidak Harus Pula Nyambung Artinya Orang Bisa Saja Puasa Tanggal 2 Terus Puasa Lagi Tanggal 5 Misalnya Tanggal Tanggal 10 Dan Seterusnya Tidak Harus Bersambung 2 3 4 5 6 7 Tidak Tidak Harus Tidak Harus Pula Di Awal Mulai Tanggal 2 Tidak Harus Hanya Sebagian Ulama Mengatakan Tanggal 2 Lebih Abdol Lebih Dekat Ke Ramadan Kemudian Nyambung Lebih Abdol Tapi Kalaupun Tidak Ya Tidak Mengapa Karena Itu Menyesuaikan Menyesuaikan Kondisi Orang Juga Ya Menyesuaikan Kondisi Orang Bisa Jadi Karena Tanggal 2 Itu Mungkin Suasana Masih Lebaran Mungkin Tamunya Masih Banyak Misalnya Misalnya Atau Dia Sendiri Dia Sedang Bertamu Maka Itu Tidak Harus Tanggal 2 Nah Disana Ada Hadis Hadis Riwayat Muslim Yang Menyebutkan Keutamaan Puasa 6 hari Bulan Shawal Ini Bahwa Rasulullah Bersabda Mansoma Romadona Sumaat Baahu Sitan Minsyawalin Kana Kasiyamid Dari Barang Siapa Yang Telah Berpuasa Romadon Barang Siapa Yang Telah Berpuasa Romadon Kemudian Diikuti Dengan 6 hari Di bulan Shawal Kemudian Diikuti Dengan 6 hari Di bulan Shawal Tentunya Selain Tanggal 1 Maka Itu Seperti Puasa Setahun Seperti Puasa Setahun Jadi Puasa Romadon Sudah Selesai Kemudian Diikuti Puasa 6 hari Shawal Maka Itu Seperti Puasa 1 tahun Apa Maksudnya Seperti Puasa 1 tahun Bukankah Memang Amalan Anak Adam Atau Amalan Umat Islam Dilipatkan 10 Minimal Jadi Kalau Orang Puasa Romadon 30 Hari Ditambah 30 Hari Kalikan 10 Jadi 10 Bulan 1 Bulan Dikalikan 10 Kan 10 Bulan Kemudian Entah Itu Romadon 29 Atau 30 Intinya Sebulan Sebulan Dikalikan 10 10 Bulan 6 Hari Di Bulan Sawal Dikalikan 10 Jadi 2 Bulan Jadi 12 Bulan 1 Tahun Tapi Ada Iskal Bagaimana Kalau Misalnya Orang Puasa Selama Itu Juga 36 Hari Tidak Termasuk Romadon Romadon Puasa 36 Hari Puasa Sunnah Misalnya Dikalikan 10 Bukankah Juga 1 Tahun Jawabannya Iya Tapi Maksudnya Disini Adalah Ya Ini Dia Seperti 10 Tahun Seperti Setahun Pada Puasa Romadon Puasa Wajib Dan Diikuti 6 Hari Bulan Sawal Sawal Puasa Sunnah 6 Hari Nah Nanti Seperti Puasa 1 Tahun Maksudnya Seperti Puasa 1 Tahun Dalam Keutamaan Puasa 6 Sawal Ini Seperti Puasa Wajib 1 Tahun Seperti Puasa Wajib 1 Tahun Karena Kalau Puasa Sunnah Bukan Bulan Sawal Pun Dilipatkan 10 Sama Saja Tidak Ada Bedanya Nah Tapi Ini Digandingkan Dengan Romadon Yang Romadon Puasa Wajib 6 Hari Ini Meskipun Sunnah Keutamaannya Seperti Seperti Wajib Seperti Keutamaannya Lebih utama Dari Puasa Sunnah Biasa Karena Apa Karena Diikutkan Dengan Romadon Yang mana Romadon Itu adalah Puasa Wajib Jadi Seperti Setahun Penuh Dia Puasa Wajib Keutamaannya Puasa Wajibnya Cuma Romadon Satu Bulan Dilipatkan Sepuluh Seperti Sepuluh Bulan Ditambah Enam Enam Kalian Sepuluh Dua Bulan Seperti Setahun Puasa Wajib Maksudnya Seperti Itu Jadi Ini Sebagai Jawaban Apa Bedanya Sawal Dengan Enggak Sawal Kan Sama Dilipatkan Sepuluh Bedanya Itu Tadi Ini Seperti Wajib Nah Bagaimana Kalau Orang Itu Belum Selesai Ramadon Ya Puasa Ramadon Belum Selesai Apa Dia Bisa Puasa Sawal Jawabannya Kalau Dia Pertama Kalau Dia Belum Selesai Puasa Sawal Eh Puasa Ramadon Belum Selesai Puasa Ramadon Itu Karena Udur Atau Tidak Kalau Bukan Karena Udur Dia Sengaja Mungkin Dia Lalai Maka Dia Tidak Boleh Puasa Sunnah Baik Itu Sunnah Sawal Atau Sunnah Selain Sawal Tidak Boleh Harus Kodok Yang Dia Tinggalkan Dengan Tanpa Udur Itu Tadi Jadi Kalau Orang Meninggalkan Puasa Ramadon Tanpa Ada Alasan Yang Benar Maka Dia Dusa Pertama Kedua Harus Taubat Ketiga Harus Bayar Puasa Keempat Bayarnya Harus Langsung Setelah Hari Raya Tanggal Dua Sawal Dia Harus Bayar Dan Dia Tidak Boleh Puasa Sunnah Sebelum Selesai Kalau Dia Meninggalkan Puasa Ramadon Tanpa Alasan Yang Benar Ada Bagaimana Kalau Meninggalkannya Ramadon Karena Alasan Yang Dibenarkan Syariat Sakit Misalnya Atau Safar Atau Haid Bagi Perempuan Jawabannya Dia Kurang Baik Kalau Dia Puasa Sunnah Bahkan Dari Matakan Makroh Makroh Puasa Sunnah Padahal Masih Punya Utang Puasa Wajib Itu Kalau Utangnya Puasa Wajib Karena Alasan Yang Benar Bukan Lagi Makroh Puasa Sunnah Malah Tidak Haram Harus Bayar Utang Dulu Nah Oleh Karena Itu Maka Kita Terima Hadis Ini Apa Adanya Ya Ini Puasa Ramadhan Dulu Digenapkan Puasa Ramadhan Digenapkan Sebelum Sebelum Melaksanakan Sunnah 6 hari Shawal Karena Nabi Mengatakan Mansoma Ramadhan Siapa Yang Sudah Puasa Ramadhan Yang Sudah Puasa Ramadhan Soma Dalam Fiil Sudah Puasa Ramadhan Sumaat Ba'ahu Sittan Kemudian Dia Mengikutinya Namanya Mengikuti Itu Ya Sudah Ramadhan Sudah Beres Diikuti 6 hari Bulan Shawal Maka Itu Yang Dijanjikan Dia Mendapatkan Seperti Puasa Satu Tahun Seperti Puasa Wajib Satu Tahun Jadi Ramadhan Dulu Dibereskan Ya Kemudian Baru Diikuti 6 hari Di Bulan Shawal Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Kalau Puasanya Banyak Puasanya Banyak Hutangnya Banyak Misalnya Karena Utur Karena Sakit Banyak Sampai Dia Tidak Sempat Menggenapi Di Bulan Shawal Apa Kesempatan Ini Hilang Kesempatan Ini Bisa Tidak Hilang Bisa Tidak Hilang Dengan Dua Hal Yang Pertama Dia Memang Sungguh Sungguh Dalam Mengganti Puasa Itu Mengejar Itu Sungguh Sungguh Yang Kedua Dia Meniatkan Nanti Akan Mengkodok Puasa Sawal Ini Di Bulan Berikutnya Jadi Dua Hal Ini Jadi Dengan Itu Kesempatannya Tidak Hilang Tapi Kalau Dia Dalam Bulan Sawal Itu Enak Enak Anak Aja Tidak Ngkodok Ramadan Kemudian Mungkin Juga Dia Tidak Niat Untuk Mengganti Puasa Nam Sawal Ini Di Bulan Yang Lain Maka Ya Hilang Kesempatan Itu Kalaupun Dia Puasa Lain Tidak Seperti Keutamaan Yang Dijanjikan Tersebut Jadi Maka Ini Dibereskan Dulu Ramadan Setelah Itu Baru 6 hari Bulan Sawal Nanti Kalau Kira-kira Kok Ini Mau 6 hari Bulan Sawal Ramadan Saya Baru Beres Saya Kemarin Ada Helangan Baik Helangan Di Bulan Ramadan Atau Helangan Bulan Sawal Safar Sakit Misalnya Heid Misalnya Maka Diniatkan Dulu Nanti Puasa 6 hari Sawal Ini Saya Kodok Di Bulan Berikutnya Nah Jadi Supaya Tidak Meremehkan Yang Wajib Jangan Yang Wajib Ditinggalkan Malah Pilih Yang Sunnah Ini Salah Ini Cara Berfikir Yang Tidak Benar Meskipun Kita Tidak Mengatakan Puasanya Tidak Puasanya Tetap Sah Selama Dia Meninggalkan Ramadan Dengan Alasan Yang Benar Tapi Sebagaimana Dalam Hadis Bukankah Allah Mengatakan Dalam Hadis Kudsi Bahwa Yang Paling Dicintai Allah Itu Amalan Yang Wajib Kemudian Hemba Mendekatkan Kepada Allah Dengan Yang Sunnah Wajib Dulu Kemudian Wajib Kemudian Yang Sunnah Wajib Dulu Dibereskan Kemudian Yang Sunnah Itu Yang Torekoh Atau Cara Yang Dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala Alam Nah Barangkali Ini Yang Kita Sampaikan Beberapa Nasihat Di Semoga Allah Subhanahu Alam Berikan Taufik Hidayah Kepada Kita Semua Menuju Ridonya Surganya Dan Hidup Berdekatan Dengan Nabinya Nanti Di surga Dikumpulkan Bersama Orang Orang Soleh Kita Memohon Kita Mohon Kepada Allah Yang Maha Pemurah Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Memperkenankan Doa Untuk Hal-hal Itu Wassalamualaikum Al-Nabi Muhammad Wa al-Ali Wa sahbihi Al-Sama'in Wa alhamdulillah Rabbil Alamin Wa subhanakallahum Abihamdik Ashadu Allah Ilaha Ilanta Astagfirullah Wa atubu Ilayu